Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita mempermain One Piece Rose Alright teman-teman, jadi kita akan lanjutin lagi One Piece Rose kita ya Kemarin waktu gue left, ada yang nanyain tuh bang gak main One Piece Rose lagi? Ini gue main ya, dan emang gue masih main sih, bukannya gue gak main ya Dan kayaknya akan ada beberapa update baru, gue liat di sneak peeknya itu ada 3 katana ya Katana, 3SS lah, 3SS Sword Lalu katanya ada Bishento juga, tapi gue liat di sneak peeknya sih gak ada ya Tapi kata teman-teman kita nih yang disini katanya ada nanti, cuman ya gue gak tau juga sih So, karena kemarin ada update baru ya si boss Rayleigh, dan gue udah lawan Dan yes, gue udah ngedapetin Houssuku no Haki Jadi kita akan showcase Houssuku no Haki teman-teman Kita akan liat se-OPH apa ini Houssuku Haki ya Dan by the way, kalau kalian punya Houssuku Haki, setau gue Houssuku Haki tuh pakenya harus level 4.50 Minimal level 4.50 ya Jadi, kalau kalian punya Houssuku Haki dan kalian belum bisa pake, berarti kemungkinan level kalian masih kurang Aduh, 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 patah-patah Hmm, hampir meninggal semua siapa tuh yang pake tuh Mati, gila Jadi di video kali ini kita akan showcase si Houssuku Haki ya Dan ini gue ingetin lagi, kalau misalnya kalian punya Houssuku Haki, sebelum kalian lawan Rally Tulisan Howborn kalian di status tuh yes ya teman-teman Jadi kalau yes ya berarti artinya kalian udah punya gitu Dan shortcut untuk pakenya adalah pencet J Bentuknya kayak gini teman-teman ya Wow, the best, the best Itu lumayan lama loh teman-teman Dua detik mungkin ya Mereka jatoh, dua detik loh itu Dan semua musuhnya tuh langsung kayak ngumpul gitu loh Itu gila banget sih Menurut gue teman-teman ini Sangat, sangat, sangat overpower sih Karena cooldownnya hampir gak ada jir Ya ada sih cooldownnya Semenit atau berapa gitu Ini gue bisa pake lagi tuh Gak ada semenit ini cooldown Gue bisa pake lagi Wow, this is Cepet banget cooldown ya Yang artinya overpower By the way, gue ngalahin Rally tuh Empat kali kalau gak salah dapet ya Empat kali doang gue udah dapet Gak tau sih itu beruntung apa gak Kalau kalian mungkin ada yang lebih dari itu ya berarti Kalian kurang beruntung atau gimana gitu Kalau gue sih sekitar empat kali Kalau gak salah empat kali deh Empat kali apa tiga kali gitu Empat kali gue ngelawan Dapet langsung masuk ke Aki Dan sangat, sangat worth it ya Walaupun kalian harus nunggu tiga jam Tiga jam baru bisa ngelawan ya Worth it sih Dan lokasi belajar itu disana ya Di arena Di sebelahnya bagi Jadi sebelahnya bagi nih Ada kayak arena nih Kalian liat disana tuh Tuh Itu disana tuh ada arena Nah kalian kesitu aja Dia ngespawn tiga jam sekali Oke jadi ya Begitu aja sih masuk ke Aki Bahas apa lagi ya Kita bahas leveling lah ya Yang paling banyak kalian tanyain bang Cara leveling gimana bang Cara leveling biar cepet bang Gampang banget temen-temen Cara leveling cepet Kalian gak usah Quest kayak begini ya Gak perlu kalian quest kayak gini Ini kecil banget sih Cara yang harus Pertama kali lakuin temen-temen Dapetin buah logia Apapun itu Smoke Atau magu nih Kayak yang sekarang gue pake Atau yummy Atau merah Atau ice ya Karena Setiap buah logia Itu punya Skill-skill Area Temen-temen Skill-skill area Yang cukup besar Dan itu bisa dipake Untuk AFK farming Karena teknik gue leveling Itu adalah AFK farming Pertama gitu ya Paling cepet untuk naik level Itu AFK farming Ini gue Satu malem aja Gue tinggal tidur temen-temen Bisa 100 level lebih lah Cuman AFK farming Tapi tempatnya harus Strategis ya Gue akan kasih tau juga Dimana tempat farmnya Abis ini ya Yang pertama yang paling gampang Kalo kalian mau leveling Selain AFK farming Kalian lawan boss kayak gini Ini udah paling Paling gampang The best Paling gampang sih Udah lah Cuma pukul gitu doang tuh Dapet 1050 ya Kalo lawan raya Yang paling cupu bossnya Kalo kalian yang lebih mantep lagi bossnya Akan lebih besar lagi Aduh ini Buah gura-gura Sumpah bikin nge-lag banget temen-temen Buah gura-gurain tuh Bikin nge-lag banget Gila liat tuh Bikin nge-lag banget Yang paling pertama Paling gampang gitu temen-temen ya Nge-lain boss Udah paling gampang Nge-lain boss Kalian bisa pake rifle Kalian bisa pake Oke temen-temen Karena disana rusuk Kita pindah kesini aja ya Lebih aman disini Dan sekaligus tempat ini temen-temen Shafi Island ya Memang dimana tempat gue AFK Farming Dimana level gue bisa Sampai segini nih Gue farming disini AFK Farming temen-temen Jadi gue tinggal tidur aja gitu Gue males gitu Ngelawan boss kan Kemain gue ngelawan boss-boss gitu Sampai level 700an sih Dan Selebihnya 100 level lebih itu gue AFK Farming temen-temen Jadi yang pertama Harus kalian dapetin Itu kalian harus ngedapetin Buah iblis Logia Apa aja Seperti yang tadi gue bilang ya Smog bisa Ice bisa ya Ya yang murah-murah juga gak apa-apa Smog juga oke lah Kalian ke tempat ini Ke Shafi Island Lalu kalian naik ke atas pohon aja Ke atas pohon Lalu kalian Cast aja skill area kalian Kalau gue misalnya nih Magma Pulse Nah udah gitu doang temen-temen Kalian AFK Farming Pake namanya Tanitas Nanti gue kasih tau deh Gimana cara pake itu Gampang banget temen-temen Cara pake Tanitas Terus gampang banget tuh sebenernya Kenapa gue bingung banget Banyak yang nanya Gimana cara pake Tanitas Padahal itu gampang banget Sumpah Kalian tinggal atur ke setting Playbacknya kalian continue saja Nanti gue jelasin lah ya Gampang lah itu Ya pokoknya kalian pake Tanitas Lalu kalian Ya udah Magma Pulse kayak gini aja terus Kalian liat Satu kali yang lawan boss 13.000 XP Dalam waktu semenit aja Bisa berapa banyak boss Itu yang kena Yang dapet Bisa 2 boss Kalau gak salah Satu menit kalian bisa dapet 20.000 XP loh temen-temen Itu satu menit loh Kalian tidur berapa lama Ya anggaplah 8 jam Lah udah Dan hitung aja itu Berapa banyak XP yang kalian dapetin Belum lagi duitnya ya Ini kalian nanya Gimana cara duit gampang Ya ini Ngelakuin ini AFK Farming temen-temen Tapi kalau kalian Emang yang gak bisa Buat AFK Farming Ya gapapa Kalian lawan boss aja Kalian pergi ke tempat Yang paling baru Apa yang paling baru Di sana ya Di belakang bagi town tuh Yang ada kayak Jembatan gitu ya Bukan jembatan sih Apa ya itu Kayak konstruksi lah Bangunan konstruksi gitu ya Kita kesan dulu ya Jembatan sih Jembatan sih Sampai jumpa Jembatan sih Nah ini dia teman-teman Tempat gue FK Farming disini nih Setelah dari Shafi Island Kita kesini Tempat paling enak ya Kalian berdiri di atas Udah kalian magma pulse Udah gitu doang Gampang banget tuh Mereka gak akan pernah bisa naik ke atas Soalnya Itu loh yang bikin enak Kalau kalian punya gura-gura Lebih enak lagi gura-gura teman-teman Kalian pake sequek aja disini Udah pasti Mantap buat levelingnya disini Padahal ini level paling tinggi loh Kita bisa Spam aja magma pulse tuh Liat berapa banyak XP 145 ribu barusan teman-teman Wow Mantap gak Atau kalian bisa pake Eruption Atau kalian pake Ya pokoknya buah logia lah teman-teman Kalau kalian gak punya buah logia Gue nyaranin kalian pake Buah cop-cop Buah cop-cop juga enak buat farming Tapi buah cop-cop tuh enaknya buat farming Yang Ngelawan boss Kalian farming boss aja ya Kalian AFK di tempat boss spawn Udah kalian pake aja skill disitu Jadi gak bisa area farming kayak gini ya Kalau area tuh Emang lebih gede sih Duitnya lebih gede XP nya lebih gede Karena bisa semuanya kan Sementara kalau yang cop-cop ya gak bisa Cuman ya Ya oke lah teman-teman Kayak gitu ya Dan oh iya Cara ngumpulin ya teman-teman Kalau Kalau tempat ini kan terlalu besar ya Kalau kalian udah kayak gue Udah punya Ya punya Hausoku Haki lah Punya Hausoku Haki ya Paling gampang ya Udah Hausoku Haki aja Semuanya akan ngumpul ke tempat kalian Teman-teman Ini Hausoku Haki OP banget sih Sumpah Bisa buat ngumpulin Ngumpulin Map gitu loh Semua langsung dateng kan Semua langsung dateng Udah gue langsung magma pulse Meninggal lu semua Gila gak Sakit banget ini Bam Tunggu makna eruption Tunggu makma pulse lagi Kayak gitu ya Udah kayak gitu-gitu ya sih teman-teman Cara AFK farming tuh Kalian gampang ya begini Ya jadi kayak gitu sih teman-teman ya Cara untuk farming Dan sekalian tadi kita juga udah showcase Hausoku Haki Yang menurut gue OP ya teman-teman ya Ya tapi emang sepadan lah Cara ngedapetinnya susah memang sih Dan untuk aplikasi yang tadi gue udah saranin TinyTask ya teman-teman Kalian cari aja online TinyTask Lalu kalian cari juga gimana cara pakenya Karena Kalau gue ngejelasin Agak rumit sih Gak rumit sih sebenernya gampang Cuman Kalau gue jelasin dalam video ini Itu susah gitu Mungkin nanti gue bikin video tersendiri lah ya Gimana cara pake TinyTask Karena itu Sumpah deh gampang banget teman-teman Itu kayak cuman Alat untuk membuat Kalian bisa otomasi Gitu doang udah Jadi kalian bisa klik Klik-klik terus gitu Tanpa kalian gak klik Gitu doang Gampang Oke deh teman-teman Sampai sini aja video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke teman-teman kalian Supaya channel kita semua berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax